Intro Selamat siang semuanya sebentar lagi kita bakal ngobrol bareng dengan founder nya PT Arita Pramitra, Ibu Arita Yuliati kita tunggu dulu ya biar pas nanti jam 1 kita mulai obrolannya, apa aja sih yang bakal kita obrolin yang pasti kita bakal kepoin gimana Bu Ita atau biasa dipanggil Bunda itu membangun Alita sampai sekarang kemarin lebih tepatnya tanggal 16 hari Selasa Alita baru aja berulang tahun yang ke 25 tahun 25 tahun itu kalau usia seseorang itu lagi katanya lagi cantik-cantik atau lagi matang-matangnya dan lagi produktif-produktifnya nah kayak gimana sih Alita dan gimana Bu Ita nanti ngeliat Alita ke depannya seperti apa kita bakal ngobrol bareng termasuk juga gimana kita pengen tau ya kepoin gimana sih Alita bisa sampai 25 tahun gitu nah pasti itu perjuangannya juga luar biasa nah kebetulan di tengah-tengah kita nih Bu Ita udah join coba saya panggil dulu ya Ibu Ita Halo Hai bunda Hai sayang Siang, gimana kamu? Saya lagi di luar sih bun Masih work from home sih sekarang Sudah mulai work from mobile Karena kan Kita ada coba sebenarnya untuk Work from office ya dengan kapasitas Masih 50% Cuma setelah dievaluasi Kita akan balik lagi work from home Mulai hari Senin kemarin Terutuk acita juga ya Kemarin katanya ada teman kita yang meninggal juga ya Iya Semoga segala malibadanya terima Sisi Allah SWT Amin Ini kan kita lagi Ulang tahun nih Alita nih yang ke 25 tahun Pengen ngobrol-ngobrol Seperti sama bunda Karena kan kalau ngobrolin Alita itu Pasti identiknya sama ibu Ita gitu kan Atau banyak orang Manggil Memanggil ibu tuh dengan sebutan bunda gitu Nah Ini Ini first question first nih ya Kebetulan ini udah pas jam 1 gitu Saya pengen tahu Sebaik gimana sih ceritanya Kok bisa dipanggil bunda Sama hampir semua stakeholder Mau di internal Karyawan Maupun Bahkan di luar Ketemu sama Dari operator Klien Terus dari Government juga selalu Komentarnya Oh bunda gitu Gimana Wah aku gak tahu ya Mulainya ya Waktu itu Karena mungkin Anak saya Manggil bunda Gitu ya Terus kita tuh kan Berempat ya Kita berempat Kemudian Very unique gitu Berempat Perempuan semuanya Terus ada ibu saya kan Ibu saya Kita panggil nenek Jadi semuanya kita panggil nenek Walaupun itu panggilan cucunya Ada kakak saya dipanggilnya mama Kita semua panggil mama Terus Ada kakak saya lagi Dipanggilnya ibu Kita panggilnya ibu Nah aku bunda Semua panggil bunda Jadi Mau keponakan Mau saudara Mau semuanya Nah sampai di kantor Entah kenapa Di kantor itu Tiba-tiba semuanya itu Mulai-mulanya mungkin Dari sekretaris aku Kalau ya Ewa Atau siapa Dia panggil bunda Bunda Semua juga panggil bunda Ya sudah Bahkan sampai cucunya Kakak Saya pun Manggilnya mini bunda Jadi semuanya berawal Aku seneng aja Dipanggil bunda Berarti kan itu Merasa kedekatan ya Jadi di Alita pun Sekarang kan Hanya segelintir saja Teman-teman Di Alita Yang manggil saya ibu Gitu ya Tapi Mostly Mereka panggil aku bunda Dan aku appreciate aja mereka Dari keluarga ya Dari keluarga ya Berarti dari rumah Terus dari rumah Ke kantor Jadi gimana Berarti ibu berhasil ya Menciptakan suasana kantor Itu berasal Suasana rumah Berarti Ya soalnya dulu kan Alita Masih kecil ya Jadi Semua dekat banget Kita ketelagaan Jadi Ya mungkin Dari situ juga Kali ya Bun Saya panggilnya Bunda aja ya Biar enak ya Bun ya Kayak biasa Pengen tahu sih Gimana sih Awal mulanya Bunda itu bisa tertarik Untuk berkiprah Di dunia ICT Karena kan Alita Core bisnisnya itu kan Teknologi informasi Dan komunikasi ya ICT dan telekomunikasi Nah itu Mulanya mungkin Ya Agak-agak keceplung Basah gitu Kali ya Jadi Jadi waktu itu Karena Selulus SMA Saya kan pengennya Milih ke Kimia Entah kenapa Kimia Tapi gak keterima Ini TG Jadi akhirnya Asalnya gak mau kuliah Tapi Kebetulan Waktu itu Atenas ya Namanya Atenas Itu buka Jurusan tanpa tes Salah satunya Elektro Jadi setelah Saya konsultasi Dengan Profesor Nimpuno Waktu itu Di Bandung Yang psikolog Prof Saya milih yang mana Ada geodesi Ada sipil Ada apa Terus dia bilang Udah kalau elektro Ini cocok Ya udah Saya ambil elektro Tanpa tes kan Padahal saya Paling gak suka Di SMA Itu di laboratorium Elektronik Begitu ya Nah tapi ya Akhirnya Saya lulus Dari elektro Itu Kemudian Saya kerja di PT Inti Ya Dari situ lah Awalnya Jadi memang Tidak disengaja Dan tidak Dicita-citakan Tapi jalan hidup Berarti dari Kuliah sampai sekarang Itu dunianya Elektro itu Ya Aku mencoba Untuk Konsisten Gitu ya Kadang-kadang Saya Gak pengen Atau gak mau Mencoba sesuatu Yang beyond Atau di luar Kemampuan Yang saya miliki Tapi tidak berarti Di ICT ini Sekarang Dulu kan bukan ICT Namanya telekomunikasi Telekomunikasi Itu kan Masalah telpon Masalah switching Masalah transmission Tapi dengan Berkembangnya Jaman Gitu kan Itu yang dulu Yang kita Waktu di PT Inti itu Supply satelit Supply Apa Sentral telepon Yang gede-gede Tapi kan Bertransformasi Menjadi sekarang Seperti ini Dimana Dengan IT Semuanya jadi Compact Terus udah Bertransformasi Ke IT Sekarang Ada lagi yang namanya Entah AI Artificial Intelligence Atau IoT Internet of Things Dan Smart Building Jadi itu Alhamdulillahnya Alita itu Cepat Beradaptasi Gitu ya Jadi Dari telkonya Kemudian kita Sampai saat ini Menginjak kepada IT-nya Jadi Ya Alhamdulillah Akhirnya saya Bersyukur Memang bersyukur Bahwa Bersyukur Saya ada di dalam Dunia ini Karena di dunia ini Yang dunia yang Dinamikanya tuh Cepat banget Mungkin dalam Tahun ke tahun Itu Perkembangannya Sangat besar Jadi Kita pun Nggak boleh Berhenti untuk Belajar Berhenti untuk Inovasi Jadi ICT ICT is Something like Apa namanya Dunia yang Luas banget Entah apa yang akan terjadi Di era Lima atau Sepuluh tahun Yang akan data Itu kan Itu kan Buna waktu itu Mulus kuliah Terus masuk kerja Di PT Inti Terus gimana Ceritanya Buna bisa sampai Memutuskan untuk Oke Mau bikin perusahaan sendiri Terus nama Alita Oke PT Inti ini Aku mulai di PT Inti Tahun Lapan Lapan Empat Gitu ya Lapan Empatan Kemudian di PT Inti Saya tujuh tahun Kemudian saya Pindah ke Jakarta Kemudian Saya di Jakarta Saya kerja Di PT Nasio Waktu itu Nasio itu Perusahaan Kalau komunikasi Juga Dan Di Nasio Saya delapan tahun Terus saya akhirnya Memutuskan untuk Berdiri sendiri Nah Berdiri sendiri ini Tentunya tidak mudah Karena saya dengan Partner Bukan partner Bisa dikatakan Hubungan saya dengan NEC Jepang Itu kan Sejak di PT Inti Kemudian di Nasio Juga saya Apa namanya Teruskan hubungan itu Sampai Mereka juga Ibaratnya Men-support saya Untuk Membuat Satu perusahaan Tapi Sebetulnya Yang membuat Saya Membuat Perusahaan itu Adalah Terus terang saja Adalah Ada Andil yang cukup besar Dari Indosat Saat itu Indosat Saat itu Mereka Mempunyai Joint venture Di Kamboja Nah Kemudian Mereka Ingin Saya yang Mengerjakan Dari Desainnya Implementasinya Mereka Bilang Pokoknya Saya maunya Ita Yang kerja Maksudnya Mungkin mereka Percaya Saya Waktu itu Tapi Saya gimana Sebelum itu Saya gak punya Perusahaan Yaudah Kamu bikin Aja Bikin Iya Kamu lihat Lihat ke Kamboja Saya lihat ke Kamboja Tapi Akhirnya Setelah Saya disana Dan saya Dibin Alita Ini Ya Gak Gampang Ini modal Nekat Tapi Berkat Dukungan Mereka Dan mereka Akhirnya Mempercayakan Kepada Saya Untuk Melakukan Satu Pekerjaan Itu Ya Akhirnya Bergulir Jadi Saya mulainya Akhirnya Alita itu Mulainya Di Kamboja Bukan Di Indonesia Berarti Langsung Projek Pertama Malah Oversis Ya Iya Di Oversis Karena Saya punya Pikiran Bahwa Kalau Alita Itu Baru Dibuat Saat Itu Otomatik Saya Waktu Itu Karyawannya Cuma Baru Berapa Orang Berapa Orang Di Indonesia Saat Itu Banyak Saingan Dan Saya Pikir Apalah Alita Jadi Akhirnya Saya Memutuskan Saya Untuk Mencoba Di Luar Saya Tunjukkan Dulu Kompetensi Yang Kita Punya Setelah Itu Baru Kita Meramah Ke Indonesia Jadi Di Kamboja Itu Saya Mulai Dari Tahun 96 Sampai Sekitar Tahun Tau 2002 2002 Baru Kita Tahun 2000 Itu Baru Menginjak Di Indonesia Tapi Alhamdulillah Saat itu Ada 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 Krisis Tahun 98 Jadi Alhamdulillah Kita Mengejakan Pekerjaan Di Kamboja Dengan Terima Dollar Tapi Alhamdulillah Alhamdulillah Jadi Bisa jadi Model Buat Ngegedein Yang disini Bisa dikankan Begitu Jadi Itu Merupakan Model Terbesar Bagi Saya Saat Itu Dan Alita Dimana Pada Saat Kita Mau Masuk Ke Indonesia Itu Kita Bisa Memperlihatkan Walaupun Saiznya Itu Tidak Sebesar Seperti Sekarang Tapi Paling Tidak Pengalaman Di luar Negeri Itu Kan Gak Gampang Waktu Itu Saya Memerangkatkan Kurang Lebih Sekitar 15 Engineer Dari Indonesia Kemudian Kita Juga Supervisi Pekerjaan Di Sana Untuk Kabernya Dan Dan Waktu Itu Saya Membawa Juga Beberapa Teman Untuk Memproduksi Telepon Umum Waktu Itu Telepon Umum Telepon Poin Di sana Kemudian Warnet Waktu Itu Kita Bangun Di sana Kemudian Waktu Itu Saya Juga Sempat Alita Memberikan Semacam PO Ke Telkom Saat Itu Untuk Menajakkan Survei Jadi Kayaknya Gak Banyak Perusahaan Yang Memberikan PO Ke Telkom Walaupun Kecil Tapi Buat Saya Itu Something Bahwa Telkom Mengajakan Pekerjaan Apa Survei Dan Planning Waktu itu Untuk Perusahaan Di Kamboja Yaitu Indosat Dengan Postel Di sana Ya Seru Kebanyakan Kabel Kabel Karena Waktu itu Masih Belum Ada Apa Kabel Warnet 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 Masih Pake Dial Up Terus Jadi Seru Aja Jadi Kamboja Buat Saya Khususnya Dan Buat Alita Adalah Negara Yang Yang Turut Andil Dalam Perkembangan Alita Saat ini Dan Terutama Indosat Kalau Sekarang Masih Ada Yang Overseas Atau Fokus Menggarap Parsa Lokal Enggak Sekarang Kita Pernah Beberapa Kali Punya Di Kamboja Kemudian Tapi Kamboja Itu Saat Itu Juga Up And Down Kemudian Tahun 2007 Kita Waktu itu Membuka Alita Di Hungary Budapest Karena Saat Itu Kondisi Budapest Kita Waktu itu Mau Masuk Dengan Smart Ticketing Smart Payment Untuk Transportasi Tapi Karena Sesuatu Hal Krisis Juga 2008 Akhirnya Kita Fokus Dan Akhirnya Kita Fokus Ke Indonesia Berarti Selama 25 Tahun Ini Kita Sudah Menghadapi Beberapa Krisis 2008 2008 Sekarang Sekarang Bisa kita Katakan Krisis Karena Mungkin Dampak Dari Covid Itu Pasti Ada Tapi Alhamdulillah Sampai Saat Ini Kita Masih Bisa Tahan Dan Apa Namanya Kepercayaan Dari Stakeholder Juga Masih Ada Itu Yang Harus Jaga Karena Sebagai Sebagai Pebisnis Yang Kita Punya Itu Kan Hanya Nama Hanya Nama Kita Dan Hanya Kepercayaan Yang Kita Punya Jadi Itu Memang Harus Kita Jaga Banget Dan Juga Tentunya Kompetensi Kompetensi Juga Saya Rasa Alita Saat Ini Sudah Sangat Kompeten Dan Apa Bisa Mengembangkan Sayapnya Gitu Ya Dari Kontraktor Atau Dari Apa SI Sistem Integrator Menjadi Penyedia Service Saat ini Bu Boleh Diceritain Gak Sih Kan Krisis 98 Krisis 2008 Itu kan Habis Krisis Ekonomi Sementara Kan Kalau Sekarang Dengan Pandemi COVID Itu kan Ada Kesehatan Dan Itu Bukan Kemarin Ekonomi Itu Bukan Nggak 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 Mudah Buat Siapapun Juga Semua Orang Terdampak Dan Terutama Kita Sendiri Sekarang Nggak Mudah Walaupun Sekarang Kita bisa Lakukan Dengan Online Tapi Nggak Mudah Tetap Saja Ada Satu Saat Yang Fist Fist Di Pelutan Kemudian Secara Ekonomi Karena Sekarang Ini Juga Yang Kita Perhatinkan Yang Terdampak Itu Bukan Saja Kalau Pada Saat 98 Waktu Itu Krisis Tapi Ekonomi UKM Itu Jalan Tidak Terdampak Karena Akhirnya Kita Akhirnya Survive Indonesia Ini Karena UKM Jalan UKM Salah Satu Penunjang Tapi Sekarang UKM Ikutan Terkuruk Juga Ini Yang Kita Rasa Saya Rasa Agak Sulit Untuk Recover Tapi Kita Tentunya Nggak Boleh Pesimis Tapi Saya Rasa Membutuhkan Waktu Yang Cukup Panjang Sehingga Saya Juga Sampaikan Kepada Board Of Direktur Alita Dan Semuanya Bahwa Kita Harus Sangat Berhati-hati Dalam Menghadapi Tahun-tahun Kedepan Karena COVID Ini Belum Hilang Let's Say Akhir Tahun Atau Tahun 21 Kita Nggak Tahu Apa Yang Terjadi Jadi Dalam Hal Ini Kita Harus Betul-betul Prudent Dalam Hal Berinvestasi Kemudian Kita Prudent Dalam Hal Mengajarkan Projek Harus Sangat Apa Namanya Super Hati-hati Dihitung Yang Biasanya Mungkin Hitung Check And Recheck Sekali Yang Sekarang Mungkin Harus Diga Kali Empat Kali Gitu Karena Entah Apa Yang Akan Terjadi Di Tahun Tahun Yang Akan Datang Tapi Insyaallah Dengan Dengan Semangat Yang Ada Di Alita Kemudian Teman-teman Semuanya Di Alita Yang Selalu Apa Ya Menurut Saya Mereka Cukup Prudent Jadi Saya Pikir Insyaallah Alita Bisa Tetap Survive Bun Ini Kan Ada Teman-teman Juga Yang Nonton Jadi Boleh Kalau Ada Yang Nanya Di Kolom Komen Yang Yang Nanya Ke Bunda Langsung Bisa Ketik Di Komen Nanti Akan Saya Bacain Jadi Bisa Langsung Dijawab Kapan Lagi Nanti Nanya Nanti Apa Namanya Kalau Kan Nggak Bisa Dipungkiri Kalau Industri ICT Secara gender Banyaknya Laki-laki Bun Banyak Pemainnya Laki-laki Sementara Bunda Sudah Di Dunia ICT Bahkan Sebelum Alita 15 Tahun Sebelumnya 5 Tahun Sebelumnya Sudah Kuliahnya Sudah Di Teknik Elektro Gimana Sipun Bisa Survive Di Dunia Yang Terbanyak Exegender Masih Cowok Terus Kalau Masalah Cowok Buat Saya Nggak ada Masalah Karena Apa Namanya Dari Mulai Kuliah Saya Kan Kebanyakan Laki Dan Juga Apa Namanya Di Kelas Itu Saya Cuma Tiga Orang Perempuan Oke Jadi Di Kelas Tiga Orang Perempuan Dari Kurang Lebih 40 Atau 50 Laki-laki Saat Itu Senang Dengan Laki-laki Karena Nggak Terlalu Banyak Gosip No Drama Dan Disayang Sama Teman-teman Laki-laki Tapi Dalam Pekerjaan Kita Disini Gitu Ya Saya Nggak Pernah Kepikiran Bahwa Saya Itu Memasuki Dunia Laki-laki Dan Saya Tidak Merasa Bahwa Saya Harus Bersaing Dengan Laki-laki Jadi Itu Dari Dulu Saya Merasanya Seperti Itu Jadi Nggak Ada Bahwa Oh Saya Ini Perempuan Yang Minoritas Dunia Laki-laki Saya Harus Perhatiin Dong Gitu Nggak Ada Jadi Kita Pada saat Itu Saya Waktu itu Pada saat Tender Atau apapun Juga Ya Bersaing Ya Bersaing Jadi Saya Prinsipnya Adalah Saya hanya Ingin Menunjukkan Apa Apa Yang Bisa Saya Lakukan Gitu Ya Itu Ya Buktikan Saja Jadi Bukan Ibaratnya Apa Namanya Bersaing Dengan Kaum Laki-laki Ya Enggak Kita Tidak Bersaing Bersaing Secara Sehat Iya Bersaing Dengan Kompetensi Iya Gitu Jadi Tidak Ada Bersaing Antara Gender Laki Perempuan Kita Nggak Melihat Dan Saya Rasa Sekarang Di dunia ICT Udah Semakin Banyak Ya Wanita Wanita Tangguh Ya Seperti Ibu Sinta Bubu Ibu Santi Banyak Ibu Betty Jadi Rasanya Dunia Telekomunikasi Ini Sudah Bukan Merupakan Dunia Kaum Laki-laki Karena Sekarang Bukan Telekomunikasi Saja Tapi Juga Sudah Bercampur Dengan IT Kompetensi IT Jadi ICT Jadi Banyak Sekali Saya Juga Ada Di dalam Cyber Woman Cyber Security Indonesia Itu Banyak Sekali Orang-orang Hebat Perempuan Perempuan Muda Yang Hebat Sekarang Ibu Savitri Terima Telekom Ibu Kusma Rihati Sesepuh Di Telekomunikasi Jadi Jadi Mudah-mudahan Kedepannya Lebih Banyak Lagi Ada Pertanyaan Dari Salah Satu Audiens Tantangan Dalam Membangun Bisnis Di Indonesia Selain Krisis Krismon Itu Apa Tantangan Ketika Ibu Membangun Tantangannya Apa Selain Krismon Tantangannya Banyak 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 Tantangannya Waktu itu Yang jelas Gini Pada saat Kita Membangun Sesuatu Usaha Tantangannya Itu Tentunya Finance Karena Membangun Satu Usaha Itu Tidak Akan Bisa Tanpa Kita Mempunyai Satu Modal Untuk Modal Kerja Jadi Sementara Kita Mengerjakan Sesuatu Itu Pasti Tidak Akan Pembayaran Itu Kalau Kita Di Dunia ICT Pembayaran Itu Dibuka Itu Selalu Pembayaran Itu Di Belakang Apapun Juga Menurut Saya Membangun Satu Bisnis Itu Kita Harus Punya Modal Harus Punya Kompetensi Networking Ya Karena Networking Itu Penting Dan Satu Lagi Mungkin Ya Kalau Modal Nekat Ya Tapi Tapi Tiga Hal Itu Dan Passion Passion Is Number One Karena Without Passion Kita Tidak Akan Bisa Menikmati Atau Enjoy Kehadap Apa Yang Kita Akan Lakukan Jadi Makanya Corporate Value Alita Ini Kan Pertama Kali Passion Karena Dengan Passion Kita Mencintai Satu Kerjaan Kemudian Yang Kedua Integrity Dengan Passion Kita Akan Menghasilkan Satu Integritas Dalam Diri Kita Dan Yang Ketiga Adalah Excellent Passion Integrity Kemudian Akan Menghasilkan Result Yang Excellent Jadi Membangun Bisnis Itu Adalah Tantangannya Tadi Chris Mon Tentunya Finance Kemudian Tantangan SDM Juga Ada Karena SDM Tidak Mudah Untuk Kita Apa Namanya Saat Ini Apalagi Kita Recruit SDM Kita Melihat Ada Teman-teman Alhamdulillah Di Alita Ini Saya Melihat Loyalty Kemudian Integritasnya Itu Sangat Luar Biasa Jadi SDM Itu Merupakan Satu Key Apalagi Kita Berbeda Teknologi Jadi Menurut Saya Makanya Kita Sekarang Bukan Lagi Kalau Dulu HR Human Resources Sekarang HC Human Capital Karena Human Capital Capital Jadi Human Is Our Asset Jadi Tantangannya Adalah Bagaimana Kita Maintain Karyawan Karyawan Kita Dengan Persaingan Yang Sangat Luar Biasa Yang Ada Di Luar Sana Kalau Kan Sektor Sektor Telekomunikasi ICT Itu Tidak Termasuk Dalam Daftar Negatif Investasi Jadi Investasi Asing Juga Cukup Besar Masuk Ke Indonesia Termasuk Tenaga Kerja Asing Juga Ada Juga Itu Cara Bunda Untuk Memanage Atau Untuk Meningkatkan Kompetensi Kita Punya SDM Lokal Apalagi Kemarin Kita Sudah Sempat Di Awal-awal Alita Berdiri Kirim 15 Engineer Ke Kamboja Itu Ada Trik Tertentu Tentunya 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 Kita Harus Yang Tadi Saya Katakan Berinovasi Dan Beradaptasi Terhadap Apapun Jadi Seperti Contohnya Pada Saat Di 2004 Saya Sudah Sampaikan Kepada Tim Management Saat Itu Bahwa Apapun Juga Kita Yakin Kedepan Itu Adalah Akan IT 2004 Saya Yakin Kedepan Itu Akan Ada Cashless Dan Transplantasi Efisiensi Sehingga Saya Meminta Anak-anak Perusahaan Alita Saat Itu Untuk Menuju Ke arah Situ Nah Salah Satu Contohnya Waktu Itu Adalah Kita Ikut Tender Di Tras Jakarta Tahun 2005 Saat Itu Jadi Pertama Kali Kita Memasuki Dunia IT Itu Yaitu Dengan Electronic Payment Untuk Trans Jakarta Di Koridor 2 Dan 3 Itu Pertama Kali Alita Mendapatkan Kepercayaan Memasuki Dunia IT Kemudian Setelah Itu Tahun 2007 Alita Saya Minta Alita Memberangkatkan Beberapa Engineer Waktu Itu Ke Hungary Karena Saya Sudah Melihat Saat Itu Bahwa Smart Building Smart Housing Itu Akan Menjadi Opportunity Kedepan Kenapa Ke Hungary Karena Memang Waktu Itu Kita Punya Alita Di Hungary Kemudian Yang Kedua Adalah Teknologi Di Hungary Itu Relatively Bagus Murah Dan Orang-orang Yang Mau Memberikan Knowledge Transfer Knowledge Jadi Waktu Itu Kita Berangkat Kesana Kemudian Saya Diajak Melihat Beberapa Fabrican Disana Itu Luar Biasa Dan Waktu Itu Mereka Saat Itu Menggunakan Teknologi Thermal Untuk Smart Housing Smart Building Tentunya Tidak Semuanya Yang Bisa Kita Peramkan Di Indonesia Tapi Kita Melihat Konsepnya Seperti Apa Kalau Smart Building Sejak Itu Saya Minta Timnya Alita Untuk Memulai Mendevelop Untuk Smart Building Dan Alhamdulillah Walaupun Itu 2008 Kita Krisis Kita Baru Mulai Lagi Untuk Development Ya Akhirnya Di 2014 Di Saat Alita Membangun Gedung Yang Baru Di Di Rancor Itu Itu Kita Menerapkan Smart Building Itu Walaupun Tidak 100% Yang Kita Adopt Dari Hunger Di Saat Itu Tapi Apa Namanya Knowledge Itu Kita Adopt Jadi Prinsip-prinsip Dasarnya Kita Adopt Jadi Itu Satu Hal Yang Menurut Saya Salah Satu Pembelajarannya Dari Kondisi Yang Ada Saat Itu Dan Tentunya Sekarang Kita Kita Sudah Sudah Kita Sudah Masuk Di IOT IOT Dan Yang Lain-lain Ya Memang Tidak Pernah Berhenti Untuk Belajar Akhirnya Tidak Boleh Berhenti Belajar Ya Kalau Berhenti Kita Mati Pasti Karena Ya Banyak Sekali Contohnya Perusahaan Telekomunikasi Yang Memang Waktu Itu Hanya Berbilang Dikondraktor Yang Akhirnya Tidak Bisa Melanjutkan Karena Mungkin Tidak Cepat Berhadap Pasif Terhadap Polisi Apakah Itu Termasuk Juga Ketika Bunda Memutuskan Untuk Kan Semula Bunda Handling Sendiri Sebagai CEO Dari PT Alita Pramitra Terus Pada Akhirnya Bunda Memutuskan Untuk Bunda Jadi Komisaris Utama Dan Menyerahkan Direksi Pengelolaannya Sepenuhnya Pada Profesional Latar Belakangnya Apas Latar Belakangnya Ya Saya Jadi Direktur Utama Alita 24 Tahun Rasanya Cukup Kelihar 24 Tahun Sesuatu Perjalanan Yang Sangat Panjang Tapi Saya Kan Dari Awal Pada Saat Saya Mendirikan Alita Saya Sudah Berdekat Bahwa Alita Walaupun Dikatakan Sebagai As a Family Business Tapi Tapi Saya Tidak Ingin Menteri Alita Itu Sebagai Family Business Harus Profesional That's Key Kemudian Dalam Perjalanan Itu Memang Sebetulnya Saya Ingin Mundur Itu Udah Lama Sekali Mungkin Mungkin Dari Waktu Sekitar 8 Tahunan Yang Lalu Tapi Ya Mungkin Belum Belum Ada Apa Yang Cocok Karena Memimpin Satu Perusahaan Itu Kan Tidak Hanya Sekedar Pinter Tapi Juga Harus Bisa Apa Namanya Memanage People Kemudian Interaksinya Juga Harus Baik Dan Akhirnya Saya Memutuskan Untuk Saya Munggu Karena Sebagai Sebagai Shareholder Di Alita Rasanya Juga Agak Aneh Kalau Saya Tetap Akan Menjadi CEO Karena Apa Kan Tidak Lucu Pada Saat RUPS Itu Saya Laporannya Kepada Saya Seliri Rasanya Tidak Baik Dan Menurut Saya 24 Tahun Kelamaan Kelamaan Untuk Menuju Penggantinya Tapi Alhamdulillah Sekarang Dengan Adanya Direksi Yang Baru Saya Yakin Mereka Bisa Melanjutkan Ini Dan Saya Walaupun Komnisaris Utama Tapi Tetap Saya Juga Masih Memantau Jadi Ya Kita Masih Meeting Seminggu Sekali Gitu Gitu Dan Rasanya Dengan Di tangan Pak Teguh Prasetya Ini Sekarang Direksinya Pak Teguh Prasetya Kemudian Pak Ubu Mereka Cukup kuat Untuk Membawa Alita Kedepan Saya Percaya Amin Amin Ngomongin Soal Kepercayaan Untuk Mendapatkan Kepercayaan Dari Konsumen Apalagi Alita Kebanyakan Bisnis itu B2B Itu kan Gak mudah Untuk Memupuk Pras Itu Berarti Tadi Bunda Soal Pentingnya Jaringan Atau Networking Ada tips Gak Gimana Selama Ini Bunda Untuk Memaintain Memaintain Hubungan Dengan Stakeholder Seperti Itu Tentunya Memaintain Dengan Stakeholder Terutama Yang Saya Kepercayaan Is Nomor One Dan Kita Kan Begini Misalnya Kita Dengan Para Customer Alita Misalnya Katakanlah Alita Kan Customernya Hampir Semua Operator Jadi Mulai XL Telkomsel Telkom Indosat Smart Kemudian Ada Apalagi TRI Sekarang Ini Dan Juga Asosiasi Asosiasi Lainnya Kepercayaan Itu Kita Tupuk Dengan Tentunya Dengan Komunikasi Dengan Komunikasi Yang Baik Tapi Kan Tidak Melulu Dengan Saya Pribadi Misalnya Kita Kan Harus Bagi Tugas Bagi Tugas Bahwa Saya Katakan Lama Memaintain Siapa Kemudian Yang Lain Itu Harus Secara Konting Dan Juga Salah Satu Key Buat Saya Adalah Kita Juga Tidak Boleh Melihat Bahwa Itu Customer Dia Cuma Levelnya Cuma Apa Namanya Staff Dia Cuma Levelnya Cuma Manager No Yang Dikatakan Customer Buat Saya Adalah Dari Mulai Sampam Sampai Kedireksi Sampai Kedirektur Utama That's Customer Jadi Jadi Walaupun Saya Saat Itu Saya Sebagai Direktur Utama Kalau Memang Dibutuhkan Oleh Customer Bahwa Walaupun Setingkat Manager Saya Harus Datang Saya Datang Saya Harus Nunggu Katakanlah Nunggu Untuk Ketemu Dua Jam Saya Tunggu Dua Jam Kita Tidak Boleh Merasa Bahwa Saya Kan Diru Saya Kan Harus Ketemunya Sama Direksi Lagi No Karena Buat Kita Customer Kita Adalah Betul Yang Dikatakan Customer Is King Itu Betul Jadi Customer Itu Bisa Dikatakan Dari Paling Atas Sampai Paling Bawa Karena Apa Pada Saat Kita Memasuki Misalnya Kita Memasuki Satu Gedung Customer Ketemu Dengan Sapa Ketemu Dengan Dengan Staff Kita Tidak Bisa Misalnya Tidak Griting Kita Judesin Itu Image Terhadap Kita Sudah Otomatik Kita Karena Begitu Pula Dengan Alita Kalau Disana Sisi Customer Alita Alita Harus Memposisikan Diri Semua Karyawannya Itu Adalah Sebagai Penyedia Service Jadi Tidak Tidak Saja Dari Direksinya Tapi Kembali Lagi Sampai Ke Pegawai Bawah Office Boy Sat Palm Semuanya Cleaning Service Bila Ada Tamu Datang Pantang Buat Mereka Untuk Tidak Griting Jadi Mereka Itu Adalah Cerminan Daripada Perusahaan Itu Sendiri Jadi Kebayang Kalau Misalnya Kita Datang Ke Satu Perusahaan Tiba Tiba Ininya Apa Namanya Resepsionist Kita Jutek Itu Akan Itu Akan Memberikan Image Terhadap Keseluruhan Alita Tapi Kalau Kita Datang Kepada Customer Kita Kita Dijutek Sama Resepsionist Kita Harus Tain Karena Mereka Adalah Customer Kita Itu Jadi Vice Versanya Itu Kebalikannya Jadi Sepanjang Kita Apa Menganggap Diri Kita Sebagai Penyedia Service Ya Kita Harus Memberikan Service Yang Sebaik Jadi Kepercayaan Itu Bit By Bit Kita Tidak Bisa Instantly Dapat Kepercayaan Tapi Kita Tunjukkan Kepercayaan Itu Dengan Kompetensi Yang Kita Punya Dan Juga Hasil Yang Kita Apa Namanya Dapatkan Jadi Saya Selalu Katakan Kalau Misalnya Ada Partner Asing Dari Manapun Juga Kita Tidak Pernah Ngomong Katakanlah Misalnya Kita Dalam Trading Kita Menjadi Agen Siapa Dengan NEC Misalnya Contohnya NEC Adalah Partner Alita Sampai Sejak Mungkin Saya Kenal NEC Sejak 30 Tahunan Lalu Saya Tidak Tidak Pernah Dari Awal Ngomong Bahwa NEC Oke Kalau Anda Mau Saya Melakukan Ini Saya Minta V Sekian Itu Agak Tabu Buat Saya Tabu Buat Kita Untuk Meminta Sesuatu Di Awal Tapi Saya Bilang Saya Akan Lakukan Ini Lihat Apa Hasilnya And Nanti Anda Bisa Value Itu Jadi Jadi Apa Ya Take And Give Kita Bisa Fair Saya Juga Tidak Mau Memberikan Tapi Lu Sebagai SSP Kalau Kita Beliver Jadi Itulah Menurut Saya Salah Satu Yang Harus Kita Anak Bahwa Bisnis Adalah Bisnis Tapi Ada Kadang Bisnis Itu Yang Harus Kita Etika Etika Yang Harus Kita Jaga Dan Membangun Itu Tidak Mudah Bun Tadi kan Bunda bilang Ini Semuanya Tidak Bisa Kepercaya Itu Tidak Bisa Sekejak Matalah Sekali Ketemu Oke Aku Percaya Sama Kamu Sesuatu Yang Harus Sedikit 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 Kita Lama Dengan NEC Operator Sementara Kita Sekarang Mulai Mengembangkan Lagi Berkembang Semakin Berkembang Terakhir Kita Kerjasama Facebook Connectivity Gimana Bunda Melihat Dari Kerjasama Kita Dengan Beberapa Pihak Pemain Global Untuk Membawa Kesini Bunda Melihatnya Seperti Apa Peran Kita Terus Terang Pada Saat Waktu Itu Pertama Kali Yang Menginformasikan Itu Adalah Pak Pegubi Direktur Utama Alita Bahwa Bun Ini Kayaknya Facebook Tertarik Untuk Kerjasama Sama Alita Facebook Kita Kita Tahunya Facebook Facebook Social media Social media Apa Facebook Yang Mau Dilakukan Kemudian Facebook Mau Kerjasama Alita Untuk Membangun Infrastruktur Oke Kita Lihat Aja Tapi Perjalanannya Cukup Panjang Hampir Setahun Dan Baru Datangan Maret Yang Lalu Tapi Ini Facebook Connectivity Facebook Connectivity Yang Bergerak Di Bidang Jaringan Dan Infrastruktur Satu Hal Yang Saya Lihat Adalah Ini Kepercayaan Yang Luar Biasa Yang Mereka Berikan Kepada Alita Dan Tentunya Saya Yakin Mereka Pada Saat Pertama Kali Ketemu Alita Alita Was Not Only One Waktu Itu Mereka Juga Meng-assess Ada Beberapa Company Tapi Kenapa Tiba-tiba Mereka Ke Alita Mungkin Mereka Salah Satunya Mereka Chemistry Sering Bisa Dapat Kemudian Mereka Juga Goals Sama Dengan Alita Dan Mereka Percaya Jadi Pada Saat Waktu Itu Ada Siapa Namanya Lupa Saya Orang Kedua Facebook Dari Amerika Dateng Itu Ke Kantor Itu Saya Tanya Kenapa Alita Saya Beritahu Ya Dia Belang Kita Juga Mempelajari Siapa Itu Alita Jadi Tidak Semenang-menang Bahwa Mereka Memilih Alita Hanya Karena Alita Tapi Itu Merupakan Buat Mereka Perjalanan Panjang Dan Alita Kerjasama Dengan Facebook Ini Merupakan Yang Pertama Di Asia Pasifik Ya Yang Kedua Setelah Afrika Afrika Kalau Nggak Sama Afrika Jadi Ini Merupakan Satu Model Buat Mereka Dimana Mereka Masuk Dan Tapi Facebook Ini Tentunya Tidak Ikut Campur Dalam Operasi Operator Jaringan Fiber Optik Alita Tapi Betul-betul Ini B2B Bisnis Dimana Alita Mendapatkan Bantuan Finance Facebook Kemudian Dan Juga Teknologi Teknologi Dari Facebook Yang kita Bisa Dapatkan Jadi Ini Insyaallah Kerjasama Ini Akan 10 Tahun Ya Kalau Ini Dalam 2-3 Tahun Ini Kita Alita Bisa Membangun Dengan Apa Namanya Dengan Baik Tentunya Facebook Juga Akan Menambah Lagi Apa Volume Dari Pekerjaan Tersebut Sekarang Dengan Sesuatu Kita Membangun 3.000 Sekitar 3.500 Kilometer Fiber Optik Berarti Alhamdulillah Lumayan Ya Panjang Alhamdulillah Panjang Panjang Itu Perjalanannya Alita Itu Kan Salah Satu Bisnisnya Selain IOT Selain Telekomunikasi Microwave Kita Juga Ada Fiber Optik Nah Dan Ternyata Kan Background Kita Dulu Di Kamboja Juga Ngerjain Kabel Waktu Itu Belum Fiber Jenisnya Kalau Menurut Bunda Seberapa Penting Kalau Sebagai Kita Perusahaan Lokal Harus Punya Infrastruktur Sendiri Kayak Gitu Sebetulnya Enggak Semua Juga Harus Mempunyai Infrastruktur Sendiri Gitu Ya Maksudnya Tergantung Kepada Goals Dari Perusahaan Masing-masing Tapi Kalau Saya Melihat Alita Alita Ini Kan Lama Sekali Menjadi SI A System Integrator Kan Sehingga Kita Pekerjaannya Itu Adalah One Time Chance OTC Projek Selesai Bayar Projek Selesai Bayar Nah Kalau Kita Memasuki Kepada Dunia Services Itu Akan Memberikan Recaring Income Kepada Kita Continuous Income Tapi Tentunya Ini kan Membutuhkan Modal Membutuhkan Investasi Dari Awal Kita Kita Akan Mendapatkannya Itu Dalam Jangka Waktu Cukup Panjang Tapi Ini Memberikan Jaminan Kepada Perusahaan Bahwa Akan Ada Income Yang Secara Tetap Akan Masuk Itu Yang Dikatakan Sebenarnya Jadi Alita Ini Tahun 2009 2008 2009 Itu Saya Tekankan Kepada Teman-teman Alita Saat Itu Kita Ambil Lisensi Jaringan Tertutup Fable Optus Itu Karena Apa Waktu Itu Kami Sudah Melihat Bahwa Kita Menggelar Transmission NEC Yang Dimana Itu Hanya Microwave Apa Radio Microwave Dan Saya Bilang Kalau Misalnya Kedepan Itu Microwave Itu Tidak Akan Cukup Kapasitasnya Untuk Broadband Kedepannya Sehingga Harus Tetap Melalui Kabel Fable Optik Jadi Kita Minta Itu License Perjalanan Untuk Mendapatkan License Juga Cukup Panjang Kemudian Juga Karena Itu Investasi Kerjaannya Juga Lama Tapi Akhirnya Dengan Kita Konsisten Dan Akhirnya Kita Menggelar Di Manado Juga Ya Walaupun Sedikit-sedikit Kita Mendapatkan Apa Namanya Revenue Selan Kemudian Kemudian Alhamdulillah Kita Mendapatkan Projek Cukup Besar Dari XL Dan Indosat Dan Untuk XL Sudah Selesai 3500 Kilometer Dan Indosat Tuga Sekarang Tambah Dengan Facebook Itu Menaruh 3500 Kilometer Itu Menghubungkan Antar BTS Dan Membangun Infrastruktur Itu Kalau Tadi Ditanyakan Seberapa Pentingnya Mungkin Untuk Operator Operator Selular Itu Sangat Penting Tapi Pilihannya Ada Dua Apakah Mereka Mau Membangun Infrastruktur Itu Sendiri Dengan CapEx Mereka Capital Expensive Atau Dengan Secara OPEC Operation Jadi OPEC Itu Bisa Dikatakan Memberikan Kepercayaan Atau Kesempatan Kepada Pihak Lain Misalnya Alita Untuk Membangun Dan Mereka Menyewa Dari Alita Keuntungan Dari Alita Ini Adalah Alita Merupakan Satu Company Yang Independent Kita Bukan Istilahnya Kita Bukan Operator Seluler Tapi Dimana Pada Saat Kita Membangun Jaringan Fiber Optik Tersebut Siapapun Bisa Nyewa Telkomsel Bisa Nyewa Indosat Bisa Sewa XL Bisa Sewa Inilah Salah Satu Keuntungan Dan Juga Mungkin Bagi Operator Sharing Apa Namanya Atau Skema Seperti ini Tidak Memberatkan Kepada Capex Mereka Jadi Ada Plus Minus Tapi Sekarang Ini Alita Keliatannya Sudah Mulai Bisa Memasuki Itu Dan Alhamdulillah Kita Targetnya Dalam Beberapa Tahun Kedepan Antara Kalau Dulu Sistem Integrator Dengan Services Itu Kata-kata 70-30 Tapi Sekarang Kedepannya Mungkin Itu Bisa Akan Total Terhadap Revenue Ya Jadi 70 Waktu Itu Dari SI Sistem Integrator Kemudian 30% Dan Sekarang Kita Ingin Mengejot Self-Business Kalau Dulu Alita Itu Hanya Mengerjakan Katakanlah Transmission Perawatannya NEC Dari Jepang Tapi Sekarang Kita Sudah Dipercaya Oleh Nokia Huawei Untuk Juga Mengejakan Sistem Yang Mereka Nah Bun Kan Kalau Di Industri TIK Sekarang Kan Udah Gak Bisa Telekomunikasi Gak Bisa Berdiri Sendiri Lagi Udah Ada IT Juga Maju Kita Sebagai Perusahaan Lokal Yang Udah 25 Tahun Berdiri Apa Langkah Langkah Adaptasi Yang Harus Kita Persiapkan Untuk Bisa Terus Bertahan Dan Nanti Mungkin Bukan Berkompetisi Tapi Berkolaborasi Dengan Pemain-pemain Global Saya Saya Rasa Kolaborasi Juga Itu Salah Satu Hal Yang Paling Utama Kedepannya Kita Nggak Bisa Bahwa Kita Kerja Sendiri Itu Nggak Mungkin Kolaborasi Sangat Penting Dan Alhamdulillah Menurut saya Dulu Pada Saat Jaman-jaman Alita Mulai Alita Itu Saya Saya Juga Apa Namanya Mengalami Kita Datangi Semua Orang Semua Calon Partner Calon Mitra Untuk Kita Ajak Kerjasama Tapi Sekarang Alhamdulillah Mereka Yang Sudah Banyak Yang Datang Ke Alita Dan Mereka Mendengar Dari Pasal Alita Bisa Diandalkan Untuk Menjadi Partner Nah Ini Rasanya Harus Terus Kembangkan Jadi Kolaborasi Ini Tentunya Tidak Tidak Hanya Lokal Tapi Juga Secara Global Dan Tidak Menutup Kemungkinan Bahwa Alita Pun Bisa Men-support Perusahaan-perusahaan Global Itu Di luar Karena Kan Sekarang Ini Juga Mereka Membutuhkan Satu Servis Misalnya Dan Pastinya Saya yakin Kompetensi Alita Itu Sudah Sudah Untuk Jadi Gimana Pun Jadi Saya Pikir Kolaborasi Dan Tidak Tidak Boleh Menutup Pintu Kolaborasi Itu Kita Bisa Milih Dengan Siapapun Juga Karena Buat Saya Kolaborasi Itu Itu Akan Tersalin Secara Alamiah Jadi Kemisteri Itu Bisa Kita Dapatkan Dari Awal Tapi Secara Alamiah Kalau Misalnya Memang Kita Tidak Cocok Itu Akan Buat Sendiri Carang Pacaran Iya Iya Jadi Kita Ibaratnya Apa Namanya Kerjasama Itu Gampang Susah Jadi Yang Penting Buat Kita Adalah Kecocokan Dalam Satu Visi Satu Misi Visinya Apa Jadi Kalau Kita Yang Satu Visinya Itu Melulu Hanya Cari Untung Itu Udah Bukan Valuenya Alita Di Situ Kalau Buat Saya Karena Prinsipnya Kita Nggak Boleh Ngomong Untung Di Depan Nggak Boleh Walaupun Kita Sekarang Kalkulasi Harus Ada Bisnis Plan Tapi Jangan Dianggap Bahwa Untung Nanti Saya Punya Untung Sekian Nanti Ya Tidak Gitu Karena Yang namanya Keuntungan Ataupun Rezeki Itu Pasti Akan Ngikutin Di Belakang Yang Penting Kita Kerjanya Bagus Maksimal Sesuai Kompetensi Terus Kita Kerjanya Iya Jadi Seberapa Cepat Kaki Kita Melangkah Yang Jelas Itu Rezeki Akan Di Belakang Ngikutin Kita Jadi Kita Apa Namanya Jangan Berhitung Jangan Jangan Berfikir Pengen Untung Gede Jangan Berfikir Pengen Kaya Sebelum Kita Melakukan Apa-apa Karena Apa Namanya Ya Itulah Yang saya Lakukan Jadi Selama 25 Tahun Ini Saya Dari Awal Berdirinya Alita Gak Pernah Saya Membayangkan Alita Seperti Sekarang Alita Akan Punya Sekarang Orang 500 Orang Gitu Enggak Tuh Tapi Saya Bekerja Saja Walaupun Saya Dirut Tapi Saya Sebagai Pegawai Alita Jadi Kerja 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 Kemudian Kita Bit By Bit Betul Alita Ini Tumbuh Secara Organik Gitu Jadi Istilahnya Kita Tidak Punya Kekuatan Selain Kekuatan Teman Teman Di Alita Gitu Alhamdulillah Saya Berang Ya Gak 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 Bikir Kayak Oke Yang penting Kerja Bener Dulu Ya Bun Nah Bun Tadi Ada Ada Yang Apa Yang Nanya Bun Di Kolom Komen Rahasianya Apa Sih Bu Ita Tampak Selalu Fit Fresh Dan Energic Rahasianya Rahasianya Itu Apa Rahasianya Mau Dibilang Smile Juga Enggak Tapi Gini Saya Ibaratnya Gini Apapun Juga Saya Di hidup Ini Susah Kalau Dipikirin Hidup Ini Susah Tapi Di Positif Aja Semuanya Pasti Ada Jalannya Jadi Susah Apapun Yang Kita Hadapi Pasti Ada Jalan Seperti Alita Ini Jangan Dipikir Liku Di Belakang Itu Gak Ada Itu Kalau Digambarin Dari Awal Mungkin Ininya Apa Nih Jalan Itu Kayak Begitu Kalau Saya Kemarin Saya Dibilang Tanya Kalau Saya Disuruh Membangun Lagi Alita Dari Nol Sekarang Saya Gak Lakukan Susah Bikin Perusahaan Manage Orang Susah Jadi Alhamdulillah Saya Bisa Seperti Sekarang Tapi Menurut Saya Tadi Saya Selalu Semangat Saya Harus Semangat Apalagi Saya Waktu Zaman Direktur Utama Bangun Tidur Saya Harus Semangat Kalau Misalnya Saya Gak Semangat Bagaimana Teman-teman Saya Di Alita Jadi Kadang-kadang Saya Suka Cerewet Amat Anak-anak Alita Misalnya Gak Laki Gak Perempuan Kalau Mereka Pake Bajunya Kelomprot Gitu Segala Macam Saya Pasti Tegur Kalau Pakai Sedang Pakai Sepatu Apa Namanya Yang Rapi Bukan Harus Bagus Tapi Rapi Apalagi Kalau Misalnya Ada Tim Sales Yang Karena Apa Orang Akan Menilai Kita Kalian Sebagai Sales Sebagai Gada Terdepan Itu Adalah Cermin Dari Alita Jadi Kita Harus Tampilkan Dulu Itu Baju Tidak Perlu Bagus Tapi Perlu Rapi Tidak Perlu Makeup Dengan Bulu Mata Yang Segala Macam Tapi One Things Bisnis Etiknya Harus Dijaga Etika Bisnis Itu Harus Sangat Dijaga Jadi Apa Ya Itu Ya Prinsipnya Seperti Itu Kalau Kembali lagi Tadi Kenapa Saya Selalu Seger Saya Bupositif Selalu Bupositif Dan Saya Satu Lagi Saya Tidak Pernah Dari Dulu Membawa Pekerjaan Kering Jadi Di kantor Itu Sibuk Di kantor Misalnya Saat Itu Banyak Kerjaan Apa Segala Lama Datang Kerumah Ya Saya Di Rumah Saya Di Rumah Saya Melakukan Kerjaan Rumah Karena Saya Yakin Biasa Saya Mengerjakan Itu Lagi Jadi Sekarang WFH Gimana Ketika Pekerjaannya Di Rumah WFH Kebetulan Saya Komiser Utama Sekarang Jadi Ternyata Saya WFH Agak Sibuk Tapi Sibuk Yang Lain Maksudnya Saya Ikutan Webinar Ikutan Zoom Sana Sini Gitu Ya Buat Saya Saya Nikmatin Dengan WFH Ini Saya Terserang Selama Hampir Empat Bulan Terus Di rumah Dari Akhir Februari Saya Nikmati Dan Saya Tidak Merasa Bosan Karena Selalu Ada Yang Dikerjain Tapi Lama-lama Kata Pembantu Saya Ibu Kalau Lama-lama Di sini Lama-lama Di rumah Di Bongkal Jadi Sekarang Saya Ibaratnya Saya Hobi Masak Jadi Tiap Hari Pokoknya Selalu Saya Create Something New Resep Dan Segala Macam Saya Senang Serving Masak Kemudian Saya Senang Bebenah Segala Macam Anak Saya Ada yang Masih Kecil Audi Online School Juga Jadinya Kita Juga Harus Belajar Meeting Dan Sekarang Saya Lagi Ikuti Secara Intensif Kursus Workshop Online Fotografi Jadi Buat Kita Enjoying Life Tergantung Bagaimana Kita Melihat Hidup Ini Jadi Kalau Kita Melihat Hidupnya Susah Terus Kayaknya Otomatik Klik ke Muka Itu Akan Kelihatan Jadi Bukan Berarti Saya Mukanya Cerah Terus Saya Senang Terus Enggak Juga Tapi Ya Kalau Susah Enggak Usah Diubar Ya Tapi Paling Tidak Kita Yakin Bahwa Pasti Ada Ada Solusinya Seperti Alita Top and Down Segala macam Saya selalu yakin Bahwa Tuhan Pasti sayang Sama saya Pasti akan ada Jalan ke luar Jadi Selalu Selalu Alita itu Dalam kondisi Kepepet Atau dalam kondisi Down Tiba-tiba ada Cekup Bukan orang Kasih duit Tapi Ada Ada Rezekinya Jadi Rezekinya Ada Aja Jadi Saya pikir Itulah Salah satu Makna Atau Dari bersyukur Jadi Kita Memang Tidak Boleh Lupa Akan Bersyukur Karena Tanpa Tanpa Ridho Allah Enggak Jalan Dan Saya Menganggap Bahwa Saya Di Alita Ini Dengan Ada Sekarang Berapa 500 Orang 500 Ini Saya Punya Prinsip Bahwa Saya Dilahirkan Tentunya Allah Mempunyai Satu Misi Buat Saya Dan Misinya Itu Adalah Untuk Perpanjangan Tangan Jadi Perpanjangan Tangan Melalui Saya Bukan Karena Saya Tapi Melalui Saya Saya Membentuk Alita Kemudian Bisa Ibaratnya Mempunyai Karyawan 500 Jadi Itu Yang Saya Saya Rasakan Halo Bun Ya Tadi Kalau IG Live Setiap Satu jam Otomatis Keputus Bun Oh Berarti Sudah Sejam Ya Tidak Terasa Tidak Tidak Terasa Jadi Tapi Masih Ada Beberapa Dua Tiga Pertanyaan Yang Tanggung Jadi Saya Pengen Lanjutin Part Dua Boleh Ya Bun Kebetulan Jika masih Banyak yang Pengen Join Jadi Gini Kan Tadi Bunda Ngomong Soal SDM Kalau Sampai Bunda Mau Bikin Lagi Pun Sekarang Bikin Perusahaan Kayak Challenging Apalagi Terus Sekarang Banyak Yang Mengeluhkan Milenial Itu Susah Dihandle Nah Itu Menurut Bunda Gimana Cara Tips Untuk Menghandle Milenial Atau Gimana Bunda Memperlakukan Antara Milenial Dan Kolonial Kalau Saya Ngobrol Sama Teman-teman Di HC Di Human Capital Apa Namanya Apa Bedanya Rekrutan Sekarang Dengan Rekrutan Yang Dulu Bedanya Misalnya Contohnya Dulu Pada Saat Saya Direkrut Oleh PT Inti Dengan Nasio Saya Nggak Ada Nanya Misalnya Oke Nanya Gaji Berapa Tapi Saya Nggak Ada Nanya Nanti Kalau Saya Pergi Kesini Bensinya Diganti Nggak Such A Detail Question Itu Nggak Pernah Ada Dulu Waktu Saya Rekrut Teman-teman Juga Begitu Sekarang Mereka Itu Millennial Memang Mereka So Smart Mereka Sudah Bisa Menghitung Dan Sedala Macam Dan Mereka Jiwa Entrepreneurship Ini Menurut Saya Sudah Keliatan Sekarang Karena Dengan Apa Karena Banyaknya Youtuber Dan Sedala Macam Mereka Sudah Berhitung Misalnya Oke Saya Raji Segian Kalau Dulu Misalnya Kita Itu Ingin Direkrut Secara Permanen Sekarang Ini Mereka Nggak Mau Karena Mereka Ingin Dengan Mudahnya Nanti Bisa Mencari Yang Lain Misalnya Itu Bedanya Kemudian Kita Itu Dulu Misalnya Kalau Saya Dulu Training Di PT Inti Training Ke Jepang Training Kemana Saya Sebelum Berangkat Itu Saya Teratangan Kontrak Bahwa Saya Di Training Katakanlah Tiga Bulan Berarti Saya Harus Stay Di Perusahaan N Plus Tiga N N Itu Katakanlah Tiga Bulan Plus Satu Tahun Atau Tiga Bulan Plus Dua Tahun Kalau Kita Tidak Mengikuti Itu Kita Harus Bayar Apa Namanya Saksi Sekarang Kita Mau Terapkan Itu Ke Anak 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 Yang Baru Sekarang Jadi Nggak usah Saya Nggak usah Di Training Aja Mendingan Jadi Agak Challenging Untuk Teman Teman IT Yang Sekarang Ini Yang Anak Anak Buda Sekarang Karena Mereka Sudah Mempunyai Berbagai Pilihan Di Luar Sana Untuk Mereka Mungkin Saja Bahwa Being An Employee Itu Nggak Kerayan Mereka Tapi Untuk Menjadi Entrepreneur Buat Mereka Itu Keren Itu Satu Sisi Bagus Makanya Sekarang Banyak Startup Company Yang Banyak Tapi Entrepreneurship Itu Kan Harus Dibarengi Dengan Satu Talenta Yang Tidak Harus Menya Net Looking Modal Dan Segala Macem Baru Kita Bisa Jalan Tapi Kalau Hanya Sekedar Modal Nekat Saja Aku Rasa Nggak Akan Bisa Bertahan Lama Jadi Harus Sangat Jadi Kedepan Itu Akan Banyak Online Sekarangnya Tanya Anak-anak Kecil Aja Mau Jadi Apa Mau Jadi Youtuber Contoh Mereka Adalah Kata Hal Lintar Contoh Mereka Seperti Itu Dimana Mereka Hanya Mengunggah Konten Tapi Mereka Sudah Tahu Bahwa Apa Namanya Yang Didapatkan Adalah Lebih Daripada Itu Jadi Sangat Sangat Selending Kedepannya Dan Apalagi Bukan Saja Masalah Apa Namanya Milenial Tapi Dengan Era Globalisasi Ini Sebetulnya Pesaingan Akan Semakin Ketat Kalau Dulu Kita Dengan S1 Saja Misalnya Saya Insinyur Bangga Oh Saya Insinyur Saya Insinyur Aku Sekarang Apa Satu Atau Mungkin Mereka Sekarang Ini Kecenderungan Bukan Lagi Ijazah Apa Yang Kami 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 Skill Apa Yang Kami 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 Sertifikasi Sertifikasi Apa Yang Kamu Punya Sekarang Saya Dengar Juga Kalau Kita Melalaman Ke Google Facebook Mereka Tidak Lagi Menanyakan Ijazah Menanyakan Sertifikasi Kita Apa Jadi Dalam hal ini Untuk Teman-teman Milenial Mereka Harus Mencari Lagi Walaupun Mereka Sekolah Secara Formel Dimanapun Juga Universiti Tapi Mereka Harus Mencari Apa Namanya Sertifikasi Sertifikasi Di luar Yang Formel Jadi Apa Anak-anak Sekarang Saya Kadang-kadang Suka Apa Namanya Ngelamun Nanti Mungkin Anak-anak Kedepan Itu Anak-anak Sekarang SD Aneh Kalian Kalau Ngeliat Kita Nyupir Mobil Aneh Kalian Kalau Kita Nyupir Mobil Kenapa Mesti Nyupir Kesatu Ada Online Yang Kedua Nanti Drive Lest Juga Apa Namanya Akan Ada Mobil Tanpa Tanpa Ramudi Jadi Teknologi Bergerak Sengat Cepat Dan Ini Akan Merubah Tataran Semua Apa Namanya Sektor Perbankan Universiti Atau Apa Edipasi Itu Semua Akan Total Berubah Dengan Adanya Work From Home Sekarang Ini Dengan Adanya Pandemi Ini Ini Sebetulnya Harus Sudah Bisa Diantitis Kan Banyak Yang Sudah Bicara Antisipasi Kedepan Bisnis Seperti Apa Kedepannya Jadi Ada Orang Nanti Yang Keenakan Online Nanti Orang Akan Mikil Ngapain Gue Bayar Kuliah Mahal Kalau Bisa Online Oh iya Bisa That's The fact Jadi Sekarang Tantangannya Adalah Bagaimana Semua Ini Karena Thanks to COVID Bukan Karena Wabahnya Tapi Thanks to COVID Dimana COVID itu Memberikan Banyak Sekali Opportunity Di Segala Sektor Kalau Kita Mau Test Banyak Mungkin Anak-anak Millennial Atau Ibu Ibu Yang Terselamatkan Dengan COVID Ini Yaitu Apa Bisa Jual Makanan Jual Apapun Juga Karena Adanya Online Dulu Kan Kita Punya Bahwa Skype Itu Dari Zaman Dulu Menjadi Kata Kata Yang Familiar Buat Kita Semuanya Even Untuk Anak-anak Kecil Kita Sekarang Aku Lagi Jimit Dengan Buruku Dengan Zoom Itu Hal Yang Biasa Dan Untuk Ini Kembali Lagi Kepada Yang Normal Yang Seperti Dulu Itu Nanti Pasti Akan Membutuhkan Waktu Jadi Emang Benar-benar New Normal Pada Akhirnya Ada Terbentuk Normal Yang Baru Normal Yang Baru Pastinya Normal Yang Baru Dan Buat Saya Adalah Apa Namanya Sekarang Aja Kita Empat Bulan Di Rumah Kita Sekarang Sudah Dengan Mall Buka 80 Mall Buka Kesatu Kita Memang Berasa Belum Aman Karena Saya Sudah 60 Tahun Tidak Akan Diterima Di Mall 45 Tahun Kebawah Tapi Buat Kita Adalah Kalau Kita Bolehkan Kita Bikin Ngapain Kemal Kemal Itu Biasanya Kita Cuma Ngopi Makan Belanja Belanja Kalau Supermarket Tapi Sekarang Saya Menikmati Sekali Staying At Home Masak Makan Sama Jadwal Makan Juga Teratur Dari Breakfast Siap Malam Itu Sangat Teratur Apalagi Bulan Kuasa Kemarin Jadi Buat Kita Untuk Melubah Itu Ngapain Kemal Terus Sekarang Kita Baru Merasakan Bahwa Kita Punya Let's Say Sepuluh Sepatu Kita Empat Bulan Gak Pake Sepatu Oke Sampai Berdebu Koleksi Sepatu Iya Gitu Jadi Ibaratnya Ini Merupakan Teguran Dari Allah Jadi Ini Saatnya Kita Bertafakur Jadi Ada Positifnya Buat Saya Neliatnya Positifnya Banyak Banyak Jadi Tapi Jangan Khawatir Jangan Terlalu Worry Terhadap New Normal Nanti Tapi Yang Paling Pertih Adalah Berhati Hati Karena Contohnya Pake Masker Dulu Kan Kita Ngeliat Masker Waktu Saya Ke Jepang Ngeliat Orang Jepang Itu Kan Biasa Pake Masker Kalau Mereka Flu Kemana Pun Mereka Merasa Nggak Enak Mereka Pake Masker Kadang-kadang Saya Suka Foto Ini Lucunya Pake Masker Ternyata Masker Ini Akan Menjadi Kebiasaan Kita Sampai Mungkin Sampai Tahun Depan Sampai Kapanpun Mungkin Sebelum Vaksin Ditemukan Masker Itu Akan Merupakan Satu Hal Yang Menjadi Emas Apa Namanya Something Yang Kita Harus Punya Di Tas Dan Disinfektan Bun Terus Ini Saya Dengarkan Bunda Dulu Aktif Sebagai Atlet Senam Khususnya Senam Artistik Terus Apakah Ada Nilai Nilai Yang Bunda Dapat Sebagai Atlet Yang Terbawa Sampai Sekarang Oh Atlet Dulu Saya Atlet Senam Dari Tahun 68 Sampai 79 Saya Ikutan Pond Dua Kali Waktu Ibu Saya Meminta Saya Ikutan Senam Itu Adalah Supaya Saya Mempunyai Satu Apa Ya Kebanggaan Atau Kepercayaan Diri Tapi Yang Saya Rasakan Disenam Itu Adalah Kedisiplinan And Then Never Give Up Gak Boleh Mengerah Dan Tadi Tetap Semangat Apapun Duga Jadi Banyak Sekali Menjadi Atlet Satu Lagi Sportivitas Bisa Bisa Menerima Kekalahan Ya Itu Gak Mudah Jadi Buat Saya Being Anak Atlet Itu Adalah Menempa Pribadi Seseorang Itu Menjadi Pribadi Yang Lebih Tangguh Yang Lebih Mandiri Dan Juga Yang Ini Tertajuk Sportivitas Yang Tidak Kalah Penting Karena Olahraga Dengan Dunia Bisnis Menurut Saya Gak Jauh Berbeda Di Dunia Bisnis Juga Ada Kalah Ada Kalah Dan Ada Kalah Menang Tapi Kadang-kadang Contohnya Kita Di Tender Kadang-kadang Kita Kalah Kadang-kadang Kita Menang Tapi Menerima Kekalahan Itu Kita Harus Dilihat Dari Sisi Yang Mana Karena Kalau Buat Saya Kalau Tender Saya Kalah Oh Ini Bukan Rezeki Saya Gitu Ya Jadi Allah Memberikan Rezeki Udah Pada Porsinya Gitu Ya Itulah Atlet Itu Ya Memang Kalau Saya Suruh Balik lagi Jadi atlet Juga Gak Mau Juga Ya Capek Kasian Loh Atlet Itu Sangat Kasian Untuk Untuk Melakukan Satu Gerakan Kalau Dulu Kan Gerakannya Belum Sesanggih Kayak Rifda Sekarang Yang Sekarang Gymnasium Itu Kan Membutuhkan Latihan Berapa Bulan Tahun-tahun Gymnasium Itu Untuk Dia Menjadi Ikutan Kejuaraan Dia Butuh 6 Tahun Wow Untuk Ikutan Kejuaraan Junior Dan Dia Harus Dimulai Dari Umur 6 Tahun Di 12 Tahun Dia Ikutan Junior Nanti Ikutan Pond Misalnya Yang Senior Itu Di Usia 16 Tahun Bayangkan 12 Tahun Latihan Baru Bisa Ikutan Pond Baru Ikutan Seagames Jadi Atlet Itu Luar Biasa We have To Appreciate Kepada Semua Atlet Karena Mereka Itu Bekerja Sangat Keras Dan Terutama Target Mereka Akan Melihat Bendera Men Jadi Merasakan Bendera Naik Merah Putih Dengan Menyanyikan Lagu Indonesia Raya It's Amazing Itu Itu Perasaannya Gak Bisa Diungkapkan Jadi Memang Kalau Mau Negara Kalau Indonesia Mau Kuat Dan Mau Lebih Maju Lagi Adalah Lewat Olah Langga Dan Berarti Pembinaannya Itu Dia Mungkin Kenapa Ibu Terus Sekarang Aktif Di Satu Organisasi Olahraga Ya Saya Agak Kecemplung Juga Sebetulnya Dari Dulu Saya Gak Pernah Ikutan Diorganisasi Apa Namanya Tuh Sorry Ini kata Dian Dian Itu salah Satu Jimnas Kita Dulu Dia bilang 60-10 tahun Bener 60-10 tahun Untuk menjadi Juara Itu betul Saya Dimasukkan Ke Persatuan Persatuan Senam Indonesia Itu Di Tahun 2014 Diajak Kemudian Saya ikut Baru Pertama Kali Kemudian Perjalanan Ada Dua Ketua Umum Saat Itu Yang Terakhir Ibu Ilya Beliau Selesai Dan Saya Diminta Untuk Jadi Ketua Umum Aklamasi Oleh Semua Pencroft Ya Mau gak mau Saya pelima Walaupun Gak Gampang Jadi Ketua Umum Organisasi Cabang Olahraga Karena Apa Aduh Intriknya Banyak Maksudnya Cabang Olahraga Itu Identiknya Adalah Satu Medali Satu Medali Apakah Medali Emas Pelunggu Atau Perak Itu Identik Dengan Kos Karena Apa Karena Kalau Untuk Mendapatkan Medali Atlet Itu Tidak Bisa Hanya Sekedar Latihan Di Indonesia Saja Misalnya Hanya Di Hall Senam Dia Saja Dia Membutuhkan Mental Yang Kuat Mental Kuat Itu Didapat Dari Try Out Latihan Di Luar Pertandingan Di Luar Negeri Dan Yang Lain Di Samping Skill Jadi Perjalanan Panjang Sekali Kita Harus Istilahnya Mereka Keluar Uang Atau Kita Biayakan Untuk Latihan Training Dan Segala Macam Itu Baru Satu Atlet Yang Kedua Juri Kita Sertifikat Yang Levelnya Belum Belum Di Atas Jadi pada Saat Asian Games Kemarin Kita Belum Bisa Memberikan Mengikut Sertakan Juri Level Internasional Untuk Juri Yang Ketiga Pelatih Jadi Antara Atlet Pelatih Juri Itu Satu Satu Persatuan Dan Semuanya Itu Butuh Biaya Untuk Membinak Jadi Mendingan Mendingan Running Alita Atau Ya Susah Saya Sudah Pensiun Jadi Jadi Buat Saya Sudah Ya Saya Tinggal Insyaallah Kalau Bisa Saya Apa Namanya Inilah Saatnya Saya Menikmati Waktu Saya Untuk Alita Melihat Teman-teman Di Alita Tapi Kalau Untuk Jinnasti Karena Saya Baru Diangkap Itu Baru Setahun Jadi Ketua Umum Ya Mau Nggak Mau Saya Harus Bekerja Keras Bekerja Keras Untuk Membinak Karena Membinak Atlet Itu Bukan Hanya Di Jakarta Saja Kita Punya Di 26 Provinsi Yang Semuanya Itu Membutuhkan Alat Membutuhkan Pelatih Membutuhkan Event Event Jadi Buat Saya Itu Kalau Kita Mau Bisa Masalah Olahraga Saya Karena Sekarang Ada Di Gymnasium Itu Dari A sampai Z Itu Nggak Bisa Terlepas Dari Dana Gitu Jadi Susah Ngurusin Organisasi Cabang Olahraga Susah Banget Jadi Jatuhnya Nggak Pensiun Udah Selesai Dari Alitan Makanya Suami Saya Kamu Kayaknya Pensiun Tapi Kenapa Jadi Lebih Sibuk Ya Itulah Sibuk Yang Lain Jadi Makanya Anak Saya Yang Kecil Audi Enak Ya Sekarang Covid Bunda Bisa Di Rumah Terus Tapi Kemarin Saya Sibuk Bisa Dikatakan Apalagi Mau Fashion Games Kemarin Sea Games Jadi Bisa Dikatakan Sibuk Untuk Tim Nasib Kalau Untuk Alita Saya Sudah Percayakan Sepenuhnya Kepada Tim Board Yang Ada Saat Ini Saya Yakin Percaya Mereka Mereka Pasti Bisa Ini Another Baby Aja Ini Pertanyaan Terakhir Karena Ini Sudah Extensi Extensi Yang Tadi Kita Balik Lagi Ke Alita Balik Lagi Ke Alita Itu Kita Adalah Singkatan Dari Bersaudara Aat Lala Ida Ita Nah Sebagai Bunda Ini Adalah Si Bungsu Ini Anak Bungsu Nah Sebagai Anak Bungsu Itu Gimana Sihpun Peran Dari Ketiga Kakak Bunda Dalam Mendukung Bunda Dari Awal Alita Berdiri Sampai Saat Ini Peran Mereka Banyak Banget Walaupun Mereka Hanya Mama Aat Kakak Saya Paling Tua Dan Ibu Ida Yang Ketiga Aku Ibu Ida Padahal Dia Kakak Saya Bukan Teh Ida Bukan Ida Tapi Ibu Ida Jadi Mereka Sangat Besar Terutama Dalam Hal Pendirian Alita Dari Awal Dulu Suami Dari Mama Aat Ini Yang Paling Besar Itu Kak Dan Je Ikut Alita Pernah Memimpin Alita Saat Itu Kemudian Ibu Ida Ikutan Dari Awal Jadi Mereka Sangat Support Jadi Pada Saat Karena Kita Kompak Banyak Bermat Kompak Banyak Kemudian Dengan Almah Bapak Ibu Saya Sampai Pada Saat Kita Mau Bikin Logo Aja Kita Berdiskusi Logonya Gimana Kebetulan Kakak Ipa Saya Suaminya Yang Kedua Suami Mama Lala Pak Jojo Itu Desain Grafis Jadi Saya Minta Untuk Diklankan Logonya Kemudian Kenapa Ini Begini Kenapa Ini Begini Namanya Alita 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 Kita Bingung Apa Lagi Apa Alita Nama Terus Karena Kakak Saya Yang ketiga Bu Ida Antropolog Saya Bila Tolong Alita Apa Belakangnya Saya Pengen Sesuatu Sanskrit Apa Raya Mitra Apa Artinya Bersamaan Mitra 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 Kalsar Yaudah Itu Aja Alita Baya Mitra Sampai Sekarang Mereka Masih Involve Walaupun Apa Namanya Mama Aat Sebagai Advisor Di HC Luida Sebagai Baby Management Sekarang Dengan GA Support Mereka Luar Biasa Dan Ibu Bapak Saya Juga Support Luar Biasa Saat Itu Jadi Kakak Ipa Saya Juga Sangat Support Suami Saya Juga Sangat Support Jadi Buat Saya Dukungan Keluarga Itu Juga Penting Karena Saya Mendirikan Perusahaan Ini Waktu Itu Awalnya Saya Mau Bikin Perusahaan Niat Saya Ini Adalah Untuk Kemaslahatan Tidak Saja Keluarga Tapi Cuma Ramad Jadi Sebetulnya Tanggung jawab Dan Beban Saya Sebagai Pendiri Alita Ini Juga Memang Tidak Enteng Gitu Ya Karena Ibaratnya Kan Kakak Nanti Kalau Udah Nanti Di Bagaimana Kalau Kita Udah Di hari Kiamat Itu Yang pertama Kali Bisa Katanya Para Pemimpin Jadi Makanya Saya Memimpin Alita Ini Ataupun Juga Di Gymnastik Prinsip Saya Adalah Amanah Sebagai Pimpinan Itu Itu Merupakan Satu Amanah Yang Harus Kita Pegang Jangan Kita Mengecewakan Banyak Orang Kalau Bisa Kita Malah Memberikan Kesejahteraan Buat Saya Walaupun Saya Di Gymnastik Belum Berbuat Banyak Saat Ini Tapi Saya Ingin Melihat Cita-cita Gymnastik Itu Kedepan Misalnya Bisa Mandiri Federasinya Kemudian Atlet-atlet Bisa Berkembang Dan Merahkan Semua Pempros Demikian Alita Alita Saya Ingin Melihat Alita Itu Bisa Eksis Sampai Kapan Pun Juga Tanpa Keterlibatan Saya Lagi With All Without Me Itu Alita Harus Ada Jadi Buat Saya Sekarang Memang Alita Identif Dengan Ita Tapi Saya Ingin Nanti Nanti Alita 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 Sudah 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 Tidak Banyak Lagi Gitu Ya Tapi Mereka Terp Percaya Alita Berarti Bukan Karena Itanya Saya hanya mengukur Kepercayaan Orang itu dari misalnya NEC misalnya, orang Jepang-Jepang itu Dulu kalau ada apa-apa Ita-san Terus kalau misalnya Customer, Bu Ita Tapi sekarang Saya bilang tuh, kita Apa namanya, perkenalkan mereka Dan segala macam Mereka udah sendiri Saya tidak pernah lagi diganggu sekarang Berarti itu merupakan satu poin Buat saya adalah, oh kepercayaan Orang itu sudah ada Demikian juga, membangun Dengan di jimnasik itu juga seperti itu Jangan identik dengan satu orang Tapi sebagai Federasi, sebagai organisasi Gitu Waduh Seru banget nih, Bun, kita udah Satu setengah jam ngobrol Iya, ini kamu udah Udah ngelewatin waktunya Ini dia, apa Instagram Iya, makanya tadi sampai keputus Nanti klien kali Kalau kita mau ngobrol-ngobrol lagi Boleh ya, Bun Boleh Atau sih Apa aja ngobrol tentang masak Boleh Ngobrol tentang Bikin restoran Tadi sempat ada ini Waktu pas Bunda cerita soal Bunda belajar Kelas webinar Fotografi gitu Kayak, wah menarik nih Kayaknya Kita akan bikin sesi sendiri Soal ini, Bun Karena kan Kita ulang tahun juga Mau buku ya, Bun Iya Saya rencana Ingin buat Satu kalnya Gitu ya Yang ini masih belum kesampean Mudah-mudahan dalam waktu dokat Saya bisa Bisa realisasikan Karena Buat saya Setelah saya belajar Fotografi Fotografi Samping yang Apa namanya Dari dulu saya senang foto Senang fotografi Tapi baru diseriusnya Sejak 2014 Tapi ada keasikan sendiri Dalam berfoto itu adalah Kita bisa melihat Momen-momen tertentu Gitu ya Yang Bukan foto Turis gitu ya Tapi momen-momen tertentu Yang Secara Human Dan dari foto pun Kadang-kadang kita bisa Mengagumi Kebesaran Auro Gitu ya Karena dengan kita Foto sunset Foto apa Gitu ya Itu Itu merupakan satu Buat saya Apa Value tersendiri Belajar fotografi Dan fotografi itu kan Bisa Dilakukan Dimana saja Dan umur Kapanpun saja Ya Tidak mengenal Batasan Usia Tempat Waktu Mungkin Kalau saya bisa Mungkin Kalau saya bisa Melukis Mungkin saya bisa melukis Mau melukis Karena karena saya Gak bisa Ya udah Saya fotografinya Siap Kalau melukis Kayaknya gak sempat juga Soalnya Kalau melukis Gak bisa Oke Bunda terima kasih banyak Waktunya Bunda Sampai ketemu lagi Sayang banget Tetap sehat ya Bunda Kamu juga tetap sehat Salam buat Bang Michael Dan juga Anak-anak Siap Bunda Dan juga salam buat Teman-teman Alita Ini semuanya Mungkin saya gak tau Satu ke satu Ada teman-teman Alita Saya juga yang gabung Disini Terima kasih Sudah gabung Teman-teman saya juga Baik dari SMP SMA Atau pengajian Atau apapun Yang gabung saat ini Terima kasih Dan senang sekali Bisa berbagi Ya sekali lagi Selamat ulang tahun ya Alita udah 25 tahun Terima kasih banyak Dan semoga bisa 25 tahun Lagi mendatang Amin 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 Thank you Assalamualaikum Waalaikumsalam Sampai jumpa